Lihat masa depannya Eh Jirung Siapa namanya? Kenakan Peramal nomor 1 Mama Loreng Kenakan Pahalanya Mukanya Loreng-Loreng ya? Saya kenal ini juga Pak Siapa kamu? Asistennya Mama Loreng Siapa? Si Lonceng Si Lonceng Eh itu dia tuh Yang sama Rapi Ini siapa nih cewek ini nih Oh ini nih Ini nih Oh Iya kek Jadi begini Kalau saya kan orangnya apa adanya Saya ngomongnya pasti Kalau apa yang diucapin saya tuh Biasanya benar Jadi Jadi Rapi lagi SMS-an Ini Rapi jangan lagi SMS-an Saya gak tau Mak Kata gini Aduh usah lo ya Lo sama Rapi dikasih Dikasih gini Eh nih Rapi nulis SMS ke dia Ngomong gini Muah Lo jangan gitu loh Lo jangan gitu Enak aja lo Gak ada Kayak gitu-gitu Dia udah punya cowok sekarang Dia udah punya cowok Ayo ngaku Lo pernah gak dikasih Dosa ya Gak ada Gak ada Mana empon lo Rapi banyak kayak gitu Ngomongnya sama yang lain kali Puan sama aku Gak sama kamu Gak gitu Oke Sekarang Kamu ngomongnya gitu sih Aku banyak sama cewek-cewek Maksudnya apa Ya iyalah Pasti semua cewek Juga udah gak percama lo Rapi mana Itu Rapi yang tukang tipu Kamu tadi di belakang sama Bu Rani ya Hei Rapi Rapi Lo ngobrol berdua Gak enak sama Nenek Gayung Tanya aku Tanya aku playboy Pak Rapi Kalau saya melihat Pernah gak aku sakitin Enggak kan Kalau Kalau saya melihat Katanya gak ada apa-apa Tapi bahasanya Kenapa aku kamu ya Kan biar sopan Ini gue bilang sama lo ya Lo gak usah dekat-dekat Rapi Emang lo doang dikasih mua Gue juga dikasih mua Oke Sekarang saya akan pilih Kamu memang Di sini ada dua Inisial R Ini dananannya kayak orang gila yang di kuburan Kalau saya melihat Dari bentuk Postur tubuh Rapi ini cenderung dekat Dengan beberapa wanita Karena Bulunya banyak Bulu apa gak ada Bulu tangannya banyak Gak ada Ada Gue pernah lihat Buru lo Saya akan ramalkan Kira-kira jodoh anda Dari abjad ya A A B C D E F G H I J K L M N O Y U N I A A A D E F G H I J K R A N I emang ada abjad ke situ-situ ini kan menurut pandangan ini kan menurut pandangannya nyai oke saya tahu rapi dekat dengan siapa siapa jangan gitu A B C D W A N D A itu udah balikan sama suaminya yang dulu kalau Olga saya melihat dia tipikal kabur kabur paling motor gue kaget pas gue mau ke sana ada ikan cuy Olga dia pengorbanannya ke seseorang itu luar biasa dan dia tipikal orang yang dia tipikal orang yang gampang ditipu saya gak bisa ditipu kita buktin coba ketawa sebentar kamu suruh saya ketawa di tangan kamu ada tepung kamu gak bisa macem-macemin ini ke Kusarawasan lu ngapain sih gak ada gunanya lu jadi asistennya Denny celingap-celing sini-sini banyak kamu tolong ya tolong ya jangan ngeluarin keluarga gue ya kamu gak percaya saya bisa ramah kamu gak percaya saya bisa ramah kabisu kabigam kabisu kabigam kabisu kabigam India India saya bisa meramah kamu oh iya terima kasih Tuhan setiap yang menjolimiku pasti ada balasannya saya bukan saya saya bukan saya gue kalau Amadi gak mau mukul maunya nyium coba Olga apa sih Denk duduk silahkan duduk kok jadi gue orang tadi katanya rapi duduk kedua duduk kedua rapi ya tadi kan katanya rapi orang mengingin rapi bel Olga katanya Olga kita kerjain rapi kenapa gue emang gue lagi di ruang dokter Olga ini adalah orang seorang oh Tuhan sebel gue mentang-mentang disini gue yang paling gadis Olga ini adalah cowok yang so cantik kalau gak percaya coba kamu jalan kayak model busana silahkan kamu jalan ini dia waktu dia jalan lo kurang ajar ya ada model musiki Maria Bros Mario 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 lo Maria Bros saya bisa ngeramah kamu hari minggu malam siapa yang datang ke rumah kamu malam-malam jam 1 malam setelah itu saya baru ngobrol berdua sama kamu saya disuruh cepat-cepat pulang kamu mau berdua-dua sama dia sampai kamu ngusir saya jangan gitu ntar saya bener emang betul begitu jadi gini selesai YKS waktu dia masih sakit gue datang ke rumahnya enggak oke udah diem 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 jadi waktu si Olga masih sakit hari minggu yang kemarin abis YKS tapi lu tengokin gue oke gue tengokin lo set gue datang abis YKS gue tepon gak diangkat gue tepon gak diangkat ah udah gue balik ya pas gue keluar dari rumahnya tiba-tiba ada mobil dia tuh yang yang baru tuh oh iya iya kira gue sendiri ternyata dia berdua sama seseorang nah udah nih berempat sebenernya bersumpat supirnya satu orang keuangannya satu dia sama seseorang itu udah gue mikir aja apa gue mengganggu nih saat malam ini kemesran mereka gue bertanya-tanya udah tapi gue liat dia udah gak sakit udah ceria iya gue besok mau kerja karena ada orang itu dateng udah gue bilang si Olga sakit apa nih kayaknya udah gak sakit gue ke ruang tamunya ngobrol-ngobrol terus gue ngomong gini apalah lu gak ke ruang tamu di mana ruang ICU enggak gue di ruang tamu ngobrol-ngobrol-ngobrol tiba-tiba pi udah kemalaman lu pulang aja oh ternyata dia mau berduaan sama orang itu ternyata lu sembuhnya bukan ke dokter ini ini oh jangan saya dong duduk disana cepat udah pak mending kita angkat aja pak eh Denny makasih ya risolnya oh iya jangan disini kita pindah kan jangan saya kan rapi dulu kan satu-satu rapi dulu rapi dulu rapi dulu satu-satu nih kita buat ini Kang Perry Mari Adi Purwo kan buat Kang Perry Purwo tau Purwo apaan ke nyanyi eh co copot eh copot 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 api dulu rapi dulu pengen tadi katanya bukan gue rapi yang gue jahit aduh gak ngerti di Jihan jadi kesel dia api dulu lu rapi cara api dah lu suit 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 disana mau diramal disini gak mau diramal disana mau dirama disini gak mau dirama disana gak mau dirama disana mau dirama disini gak cepet pak citarah lu yang hebat susah banget dulu dulu cepetan gak lama gue balok lu yang johan 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 langsung aja gimana dengan percintaan dulu dulu cepetan gue kletek percintaan dulu pertama gua udah, gua udah, gua udah gua udah itu dulasi, dulasi semak banget tuh dua-duanya ayo pulsanya mahal, emang tiduh pake pulsa yuk, gua kasih gua kayak lepas malah di kampung sebutin aja lu dulu, lu dulu lu dulu lu dulu lu dulu lu dulu lu laki dulu, lu laki lu laki lu laki iya 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 diam, diam, lu diam apalau udah bisikin ke si very poor jangan tanya yang macem-macem eh, gak bisa begitu kali lu diam, lu diam, lu diam pertama, percintaan percintaan dulu, kang atau apa, terserah yang bagusnya kita baca kaitannya dengan aura dulu Aura bagus oke Aura kasih auranya gimana ini kebenaran atau enggak tapi kebetulan atau enggak tapi auranya memang hari ini dia abu-abu bukan berarti dia mau jadi monyet ya sesuai bukan berarti kan tapi kalau abu-abu itu kaitannya dengan kondisi kesehatan nah ada beberapa yang harus konsen banget karena kalau enggak sampai tuntas kesehatannya bisa bisa balik lagi jadi-jadi enggak kalau maksimal bisa mati, bisa mati man honor belum turun iya 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 jadi aura abu-abu ini harus diperhatiin kaitannya dengan kesehatan enggak iya kan tapi urusan cinta sih gimana ya ngomong gue tabok mulut lo hahaha jangan aku deh kang please enggak, enggak, justru justru ada beberapa pilihan baru nanti ada pilihan baru dan ini yang dateng lumayan lucu lah ah hahaha ah, ah udah siap udah siap ya orang itu kalau mau jatah mau gue pasti ketahuan hahaha udah siap tepung udah siap tepung oh, lo, lo jangan di situ jangan di depan lo Rapi, rapi Terus lagi-lagi, satu lagi tadi Tanggung, tanggung, belum selesai Kalau cinta Ya karena pilihan ini, tapi entah kenapa Masih akan bertahan nih sama yang lama Enggak, jangan saya tahu Loh, nanti kita lihat Bertahan meskipun lo dibodoh-bodohin Nah, itu rapi yang ngomong 8 tahun, 8 tahun Makanya sekarang harus benar-benar Yang pilihan datang ini dipilih Oh, ini yang sekarang Lo dengar loh, manusia itu menguasai cinta Bukan dikuasai cinta Tau loh, si rapi Pacaran lo lama banget, lo pacaran sampai kuliah loh Rapi Enggak, gue gak ikut Jangan kayak gitu, support it Raffi, Raffi Eh, Raffi, gue kalau marah gue laki loh Gue kalau diem, gue laki Kalau gue marah, gue cewek Berikutnya Rapi ngonek-ngonek begitu ya, gue cuma ingetin doang Awalnya gue becana ketelusan Ayo Kang, Raffi Kang Raffi, Raffi Ahmad Kang, kakak ada jujur Oh, ini juga dibongkar Ini gue dibongkar Enggak Ngapain gue dibongkar, emang ke rumah Denny dipanggil Raffi, silahkan Kita mulai dari aura dulu ya Aura lo berlangsak Auranya tapi saat ini dia lagi kuning Hah, kuning? Lo sakit kuning Nah, kuning tuh perlambang ini Perlambang sebuah hal yang kaitannya dengan rejeki Terus dia lagi beranjak naik Oh gitu Jadi bagus Jadi lagi menuju puncak lagi nih Kuning tuh bukan berarti ke belakang terus ya Oh bukan Nah, jadi ini beranjak naik terus Dan pada satu titik Itu kalau bisa Jangan sampai kepleset lagi Enggak Masa itu kepleset apa? Ya, APK kepleset Oke Nah, kalau urusan cinta Saya kok ngeliatnya auranya malah biru Biru tuh apa Kang? Birunya berada dalam posisi yang Tidak bisa memilih Iya, dia emang Jadi karena gak bisa milih Dipilih semua Iya, emang dia Semua orang sama dia dideketin Dibohongin, ditipu Enggak dibohongin emang Lu kesannya gue tuh Berengsek gitu di TV Enggak gitu Tadi kan Nih Kang Salah satunya nih cewek ini nih Kang Dibohongin ya sama dia nih Nah, es ya Masa lu gak enak Nih, jadikan tadi Dirayu, dirayu Katanya kan diantara beberapa pilihan Disini ada dua nih Kang Inisialnya sama-sama R Kira-kira akan sama yang mana Yang ini apa yang katanya lah Nah, kalau Bu Rani Tau jangan Lumah, peres sih Burani mana? Nah, ini kalau Bu Rani udah mama nih Burani Tepung tangan dong buat Bu Rani Oke, saya suka Ini maaf sebelumnya nih ya Tapi saya harus ngomong Tadi di ruangan Si Rapi amat meluk-meluk Bu Rani Rini di SMS-in sama Rapi Muah Eh kamu dosa ya Kamu ada SMS pasti dari Rami Tapi kamu pernah dikasih muah kan Jangan bawa Rini Gue hajar loh ya Rini tapi kamu ada muah kan Dari Rapi Rini jangan gitu dosa loh Rini Katanya kalau ngambil laki loh Oke Kang Ferry kalau diantara dua ini gimana Apakah Rapi ada yang serius Kalau saya sih pilihnya Rapi gak ada yang serius Kenapa lu yang jawab sih Diam dulu Kalau saya sih liat Sama keduanya Ada beberapa yang berbeda ininya Apa sikapnya Jadi Udah lu pake topi begitu ke orang partai lu Saya dukung petani Tapi kalau Ini namanya siapa sorry Bu Rani Dia adalah bos dari TransTV Mbak Rani Kalau sama Mbak Rani Saya ngeliatnya lebih ke pendekatannya Lebih ke kaitannya juga dengan kerjaan sih sebetulnya Tapi dia di ruangan peluk-pelukan loh Eh jangan ngerin jangan ngerin Eh gue gak bohong ya Gue tonjok loh tadi di ruangan gue Saya kan ruangannya sendiri ya Oh bintang Bintang Iya kan lu tadi peluk Bu Rani Jangan bohong Aduh gemes sama Bu Rani Aduh gemes Kalau pelukan kan bukan berarti Cuma ini kan sekedar ngomong Ada perbedaan treatment Kalau sama Rani Lu tadi yang harusnya yang dikerjain tuh lu kenapa gue Gak gitu kali Gak gitu juga kali Ayo Rini Eh kan Perasaan Rini Berapi gimana Berapi gimana Kalau ini sebetulnya Ada Ada situasi yang Yang agak sedikit Intense Nantinya Kalau saya lihat Intense Kenapa gak insert Maksudnya Kesalah satunya Akan ada yang lebih intense Artinya Kalau Raffi sih sebetulnya kan Dia hanya melempar Sebetulnya Cuma yang kepancing Ada sesuatu yang Ada sesuatu yang Kaitannya dengan rasa agak sedikit nyangkut Saya sih lihat Agak sedikit Sedikit Tapi Raffi ngomong gini Tapi Raffi 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 What are you going? Maaf ya Kalau gue ngomong bahasa Inggris Kan gue udah pernah ke Amerika Simpulan apa nih? Raffi kabur Lo udah sebelum gue sama Raffi Lo gak supportin lo Dasar lo Brondom Eh silahkan Kesimpulannya pak Ini kesimpulan Kesimpulan tentang Raffi nih Iya kenapa Kesimpulan tentang Raffi Maksudnya kesimpulan apa nih Maksudnya Dua-duanya Enggak maksudnya apa Maksudnya apaan? Enggak akan Maksudnya apa Iya tadi kan suruh kesimpulan Kesimpulannya Kesimpulan tentang siapa nih Tentang Olga juga Ngapain gue Raffi aja Kalau Raffi sih sebetulnya Dia lagi tetep terus akan mencari deh Kayaknya belum-belum akan menemukan satu titik Yang takutnya malah ketika dia menemukan Justru bukan sesuatu yang diharapkan Iya betul Tapi sih saya yakin Jodohnya Raffi masih jauh Kalau saya bilang mah ya Gak mungkin dia Dia gak akan bisa jodoh kemana-mana Jodohnya ada di saya Iya Pak Denny Silahkan ada informasi mungkin Pak Denny Jangan lupa Tanggal 26 dan 27 Kita akan roadshow Kota pertama kita adalah Bandung Kita di Bandung akan ada di lapangan Pusenif Lapangan Pusenif Bandung Silahkan ngumpul-ngumpul disana Gue males Curhat sama lo Dasar lo miscomel Lemes Luan gue gak mau lagi curhat sama lo Lu bilangnya temen sahabat Tapi tetep aja Gak dibongkar Saat itu dibongkar hari nanti